Intro Jadi kita harus siap-siap untuk maraton satu hari Halo, hari ini kita tanggal 16 Agustus akan menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat bergabung dengan DPD dan MPR untuk mendengarkan pidato Bapak Presiden dalam rangka 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan pada hari ini kita juga akan mendengarkan Bapak Presiden menyampaikan nota keuangan yaitu pengantar rancangan APBN tahun 2018 tahun keempat Presiden Jokowi bekerja bersama Wakil Presiden Yusuf Kala dan kita akan menghadiri untuk mendengarkan apa arahan dari kebijakan fiskal kita mengenai bagaimana kita membelanjakan uang kita untuk pendidikan, kesehatan, untuk membantu kelompok miskin untuk menciptakan tenaga kerja, membangun infrastruktur Jadi ini hari yang panjang, sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya kasih ein Kita akan mendengarkan Bapak Presiden menyampaikan notar keuangan sebagai pengantar rencana anggaran pendapatan dan belanja negara 2018. Anggaran yang akan mencapai lebih dari Rp2.204 triliun, sebagian besar dipakai untuk kesejahteraan rakyat, membantu orang di sini meningkatkan kesejahteraan lebih dari Rp290 triliun. Dan kita akan mengeluarkan Rp400 triliun untuk infrastruktur, Rp440 triliun untuk pendidikan Rp110 triliun kesehatan dan untuk menjaga keamanan dan keselamatan serta keterkitaan masyarakat menjelang pemilu dan pilkada tahun depan. Salah APBN dan selamat kita semuanya menjaga Republik Indonesia untuk maju. Kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian. Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!